Tidak boleh dibaca oleh orang gereja, itu namanya Injil Barnabas. Halo guys, ada beberapa alasan kenapa Injil Barnabas ditolak. Injil Barnabas ditulis sekitar abad ke-14 hingga ke-16. Dan Injil Barnabas ini menggambarkan Yesus sebagai Nabi, pembuka jalan bagi Nabi yang lain. Agaknya ini sebenarnya dicontek dari kisah Yohanes Pembakis yang membuka jalan bagi Yesus. Selain itu, Injil Barnabas mengajarkan bahwa Yesus tidak disalib, melainkan seorang yang diserupakan dengan dia, yaitu Judas. Dan cerita ini, Bapak Ibu, sudah lebih tua daripada cerita Injil Barnabas ini. Ada dalam ajaran sesat, gnostisisme ajaran ini. Dan dinyatakan sebagai ajaran sesat oleh para rasul dan para bapak apostolik. Tentu saja bagi kita umat katolik, Injil Barnabas ini, karena berasal dari bahasa Itali dan bahasa Spanyol, dan tidak mungkin Barnabas itu hidup sampai 16 abad. Berbeda, Bapak Ibu, Injil palsu Barnabas ini dengan The Letter of Barnabas atau surat Barnabas yang pernah ditemukan, dibacakan di dalam jemaat pada sekitar abad kedua. Berbeda sekali isinya. The Letter of Barnabas itu sama isinya dengan Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Jadi, beberapa alasan yang bisa kita sampaikan mengapa gereja katolik menolak Injil Barnabas ini. Yang pertama, Injil Barnabas ini tidak otentik secara historis, karena berasal dari bahasa Itali dan Spanyol, dan setelah diteliti ternyata ditulis pada abad ke-14 hingga ke-16. Kemudian yang kedua, Injil Barnabas ini justru menyampaikan informasi yang bertolak belakang dengan Injil Sinoptik yang merupakan risalah dari para murid Yesus. Justru yang disampaikan terkesan seperti pesan-pesan atau ajaran Gnostisisme yang muncul pada tahun 150 Masehi. Sementara, ada 5.000 manuskrip perjanjian baru yang menyampaikan isi iman yang sama tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Tidak berbeda dengan The Letter of Barnabas yang dibacakan di dalam jemaat pada sekitar abad ke-2. Kemudian, Bapak Ibu, mengenai hal Parakletos. Parakletos itu berasal dari bahasa Yunani, bukan dari bahasa lain. Kemudian ada pelesetan di situ, Paraklit. Istilah Paraklit tidak ditemukan dalam bahasa Yunani, bahasa lain, atau bahasa Yunani. Tetapi hanya ditemukan istilah Parakletos yang diberikan kepada roh kudus, roh kebenaran, dan roh penghibur. Tidak ada yang lain, bukan manusia, bukan seorang nabi. Terima kasih telah menonton!